Dana pembangunan diperkirakan tembus 466 triliun rupiah. Kepala otorita sebut IKN akan disulap jadi seperti di Finlandia. Pembangunan ibu kota negara, IKN, terus menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Dikutip dari laman IGNGO, ID pada Selasa, 2 April 2024, IKN dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. IKN dibangun dengan identitas nasional dan disebut akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Berdasarkan laman IGNGO, ID, pemerintah sebelumnya memperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN tembus hingga 466 triliun rupiah. Kebutuhan dana tersebut akan dipenuhi melalui APBN sebesar 89,4 triliun rupiah, 253,4 triliun rupiah dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, KPBU, serta 123,2 triliun rupiah dari swasta. Pembangunan direncanakan akan menelang dana fantastis. Bambang Susantono selaku kepala otorita IKN mengungkap bahwa IKN akan disulap menjadi seperti di Finlandia. Bambang Susantono mengatakan bahwa IKN tidak hanya akan dirancang sebagai Green dan Smart City, namun juga akan disulap menjadi kota yang loviable. Bambang Susantono juga mengungkap bahwa IKN direncanakan akan dibangun sebagai kota yang dapat meningkatkan kebahagiaan bagi warganya seperti di Finlandia. Menurut Bambang Susantono, Finlandia telah menjadi negara paling bahagia selama 7 tahun berturut-turut berdasarkan beberapa indeks. Demi menciptakan IKN sebagai kota yang bahagia, pemerintah bahkan telah melakukan kerja sama dengan Finlandia untuk membangun kota yang menyenangkan. Sebagai informasi, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk di IKN telah dilakukan sejak 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 untuk tahap awal. Hal tersebut mencakup infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR, DPR RI dan Perumahan, serta hunian untuk ASN yang akan pindah ke IKN.